Halo Halo kembali lagi di ruang ngobrol harusnya pakai kaos One Piece sebelum dimulai kita ingatin dulu jangan lupa subscribe ruang ngobrol karena tanpa bantuan teman-teman juga channel ini tidak akan bisa terus berkembang betul-betul Oke langsung aja kemarin One Piece live action keluar langsung ribut gimana-mana termasuk aku ya cukup cukup excited aku tuh orang yang anu yang dari awal udah onboard sama live action ini Mas kita pernah juga kok bahas tentang ini itu kayaknya sama-sama sama sebagainya ya ya pertama kita dulu kalau nggak salah tapi kan baru teaser atau belum 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 keluar karakter pemeran 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 terus kita bahas tuh gimana Riz kamu abis nonton aku sih senang mas oke senang banget karena apa ya istilahnya Hai live actionnya tuh sesuai dengan yang kubayangkan terakhirnya karena kan kita harus paham dulu ya bahwa live dengan live action itu kan kompromi ada dimana-mana Oke kalau mau lagi Hollywood ya lebih tepatnya One Piece bukan Hollywoodnya Oh ya kalau komprominya ini kan soal teknis bukan soal kor cerita enggak seperti Dragon Ball enggak seperti Dragon Ball enggak seperti scene saya kalau kesin saya kita akan mereview nanti dulu kan kebanyakan teman-teman membandingkan dengan Samurai X nggak bisa kayak Samurai X ya beda dong Samurai itu praktikal efeknya dan basically Samurai X itu atau Rumi Kenshin itu memang orang-orang orang-orang gitu sejarahnya ada segala macam bukan bukan fiksional yang fantasi gitu nggak bisa dibandingin kalau mau bandingin mungkin sama teko titan mungkin iya mungkin atau metal alkemis mungkin 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 One Piece ini skalanya memang skala dunia makanya casting-nya juga seluruh dunia kalau ada masih ada yang protes Kenapa enggak kasihnya orang Jepang karena memang ini ada kesempatannya udah untuk satrah kesempatan terakhir untuk membawa One Piece ke ranah global kan Nah apa yang yang dikeluarkan di trailer itu adalah apa yang sangat aku bayangkan Oke bagaimana karakter-karakternya berinteraksi Zoro sama Sanji Mas Bagasi nonton trennya juga nonton-nonton dan memang ini kan artinya sampai Arlong ya sampai Arlong itu aku masih baca teman-teman sampai Arlong aku masih baca itu jadi masih terlihat dan yang kerasa bagaimana effort dari keseluruhan tim produksi termasuk talentnya termasuk aktor-aktor para aktornya untuk membawa rohnya setiap karakter itu sejalan sejalan sedekat mungkin dengan yang kita baca kita tonton di anime itu masih masih kerasa ada yang nggak kerasa ya karena tadi batasan antara fantasi dan tidaknya itu terutama yang paling yang banyak diprotes itu kan fisiknya Arlong ya 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 kan kita tahu Arlong besar ini kemudian mengeset ekspektasiku bahwa of fisik di dunia One Piece level X nanti adalah humanoid manusia standar manusia karena ya ini keterbatasan kalau mau pakai CGI tarungnya nanti jelek sih menurutku loh ya 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 enggak bisa jadi jangan lupi kan hand-on-hand combat kan siapa lagi yang badannya gede-gede eno tuh gede enggak enggak begitu gede enggak nanti sebuah gitu gede nah disini kan juga muncul banyak karakter kan nanti kita akan jelasin satu-satu siapa aja yang jelas secara look secara anu aku oke semua kompromi ya tapi komprominya tuh enggak yang bikin aku eh turn off ya dan kelihatannya memang visi misinya adalah bagaimana pembaca One Piece itu nanti pada saat nonton serialnya dan setelah nonton itu bukan tentang sedekat apa semirip semirip apa material cerita komiknya atau animenya itu terwujud tapi apa yang kemudian kita yang kita nggak dapat di manga dan animenya gitu Nah salah satu hal yang menarik mungkin yang kami berdua sepakat ternyata setelah ngobrol dan sepakat secara secara spontan bahwa dunia bajak lautnya atau dunia perkapalan di lautnya lebih hidup lebih terdeliver disini parrots of karibian banget parrots of karibian nah kekurangan One Piece adalah bagaimana sebagai sebuah cerita bajak laut pertarungan kapalnya itu enggak terasa jadi lebih karakternya kalau di manga sampai sekarang kan aku banyak tanya sama Daris banyak ngobrol sama Daris karena aku udah nggak ngikutin One Piece udah lama banget gitu adalah world buildingnya atau lore-nya yang luar biasa kuat kan sebenarnya dan itu ternyata seiring dengan Oda Sensei itu ngebuka lore seluas-luasnya sedalam-dalamnya justru core bajak lautnya itu semakin ya terjauhkan apalagi ngomongin soal battle of Syria semuanya kalau di komik di anim itu agak lebih sederhana Nah lihat bagaimana di trailer itu ditunjukin dengan walaupun aku nggak yakin nggak akan sepenuhnya ya betul-betul tapi kan enak masih lihat itu dalam reflection bagaimana ketika kapalmu ditembak jadi beri ya jadi kita Oh ini bajak laut ya begini aku seneng banget itu itu pas lawan Alvida itulah yang kemudian bikin aku semakin-semakin optimis dengan karya ini dan semakin paham harus terus bagaimana set ekspektasinya itu kan yang penting yang penting kita itu aku bilang ke pas Bagas bahwa ini tidak akan menjadi live action yang perfect tidak akan menjadi masterpiece tapi ini akan menjadi live action yang menyenangkan enak ditonton proper proper the best weekend get dengan berbagai batasan aku seneng dengan koreografinya terutama terutama saja Zoro ya terutama saja Zoro karena kalau jadi aneh sih Mas iya iya maksudnya sudah berpengarangan itu dan Runoni Kenshin live action itu kan menjadi salah satu barometer peak ya untuk untuk pertarungan pedang sebenarnya gitu kalau kita lihat actionnya atau fightnya Sanji kan agak bisa kerasa tendangannya CGI atau apa segala macam kayaknya itu pake wire sih Mas iya memang kalau itu memang jelas tapi kan kita bisa ngerasa itu tuh nggak solid bagus tapi kalau pertarungan pedang kan kita udah udah dapet bayangannya dari Kenshin PRnya ya mulut itu sih iya betul 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 itu sih PRnya jadi menurutku actionnya aku pengen ngeliat actionnya sih aku pengen ngeliat actionnya aku pengen ngeliat actionnya karena Zoro di komik itu kan yang namanya komik ya namanya Manga gerakannya kan terputus terpatah tiba-tiba udah Zoran tapi bagaimana memujukkan dilihat action betul 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 aksinya kayaknya sih bakal decent ya bakal decent ngeliat Luffy nya gomu-gomu no anu terus kemudian lihat bara-bara no cop-cop iya 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 top itu serang banget itu sangar banget sih iya 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 ngeliat Nami kalau nggak salah Nami nangis diselamatin Luffy itu itu dikasih topi itu juga itu olive9 iya itu itu juga terdeliver dari trailernya terdeliver dengan baik ada suatu enggak disitu jadi terlepas dari oh ini karakter nya kurang Nami tapi maksudnya orang cast pemain mana opinion apa yang realistis sama manusia lain kalau memang enggak suka ya enggak usah ditonton sesimpel aja sama kayak aku udah nggak cocok sama tokusatsu era kekinian nggak usah ditonton jangan ditonton kemudian dengan ekspektasi marah-marah itu sih kau jelas sudah tahu nggak mungkin ada Nami seperti itu nggak mungkin nanti ada Robin seperti itu malah tetap ditonton dan untuk memarah-marah itu kan kurang bijak ya bagus atau enggak itu nantikan ditentukan dari batasan nanti review kami ya batasan-batasan batasannya itu apakah yang yang penting buat gue adalah cornya hilang nah tapi yang bener-bener kulihat dari trailer itu adalah nantinya bahwa akan ada beberapa art yang dijadikan satu di compact kemungkinan enggak akan ada donkrik kemungkinan Arlong nya dipercepat dimanjuin dikit kemungkinan juga aku aku melihat ada Kapten Kuro tapi kok dia berada di tempat yang sama dengan Arlong jadi ini kan pengumpulan kru juga terjadi begitu cepat terjadi kayak kayaknya sih Zoro sama Nami akan bergabung di tempat yang sama dan itu enggak masalah mungkin mungkin ya mungkin dan ya kalau itu adalah penyesuaian yang ada hal-hal yang menurut mungkin berarti udah sensei nggak begitu penting ini bolehlah dibuang ya nggak apa-apa demi terdeliver keseluruhan demi demi ceritanya lebih lebih masuk sebagai live action karena karena ini kan juga seperti yang dari tadi bilang teman-teman bahwa aku juga setuju ini tuh salah satu mungkin dari sangat sedikit kesempatan Oda terhadap One Piece untuk menaruh atau meletakkan One Piece itu di skala global karena komiknya sendiri sudah menuju tamat kan sebenarnya gitu dan udah udah global banget udah global banget secara secara influence gitu nah kalau menunggu komiknya tamat otomatis terlalu banyak hal yang dipertaruhkan lama segala macam gitu jadi ini tuh juga gerbang bagi di eciri Oda dan penerbit untuk dapetin pembaca baru nantinya dan melihat reaksi di internet di Twitter di ada orang-orang sangat lebih banyak yang senang dibandingkan yang mengejek ya tentu ada yang apa yang yang kontra itu tentu ada banyak ada yang kontranya enggak masuk akal ada yang memang bener ada yang ada kontra yang menarik yang goblok yang aku bilang ini kok nggak kocaan kita lihat trailer yang salah itu trennya cukup koca ya 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 sekali lagi kekocakan yang harus yang bisa bisa di deliver di live action sama yang dari manga atau anime kan dua hal yang berbeda tingkat kocaknya berbeda karena ada sekali lagi batasan acting manusia dan suara doang itu kan juga berbeda makanya aku ya aku punya banyak hal positif walaupun kemudian ada juga catatannya Oh jadi lebih tepatnya trailer ini tuh membuat ekspektasi aku terset bukan jadi tinggi Oh berarti settingnya segini Hai itu sih kira-kira nah yang menarik lagi adalah bahwa banyak ensemble karakter yang muncul di ini tuh banyak ada garp ada Roger ada Mihawk ada sense yang aku kurang cocok ya ada meme-meme dia kayak Andre tolannya ya 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 aku kurang cocok tapi kita lihat kemungkinan ada Dragon mungkin nanti eksekusi ada orang pakai jubah jauh-jauh mungkin itu Dragon mungkin karena di One Piece chapter nol itu Dragon juga ada pada eksekusinya gold roger gold roger ya jangan dicalahin satu kalau salah ngomong terus ada Cavendish ada apa Bellamy di poster bontinya hobinya juga nah Kobe terlepas dari rumor isu yang beredar dibalik siapa yang menjadi Kobe tapi testingnya oke Hai dan rambutnya pink agak ketinggian sedikit Iya iya kan ya harusnya tapi karena gini Mas karena Kobe itu di One Piece agak realistis ya hobi itu lebih segini hobi itu pertama kali ketemu lebih segini setengah tahun kemudian mereka ketemu lagi di water seven lebih segini itu kan gue nggak mungkin karena kan dia udah jadi tokoh marinir tokoh angkatan laut kan nggak mungkin dia terus gini nah jadi ini dari awal kabunya udah dibikin ya kalau ada yang protes itu aku jawabnya begitu oke oke iya sih jadi apa ya teman-teman aku aku appreciate banget sih dengan ini kan sempet-sempet ditunda udah dengan sengaja kan karena Oda pengennya ada risut ya ya ada risut karena itu itu juga langkahnya Ciro Oda untuk menjaga kan supaya emang bener-bener ya intinya nggak mengecewakan fans sebanyak sebanyak itu sebanyak itulah kira-kira kayak gitu jadi appreciate banget dengan dengan apa yang mereka lakukan terlepas dari ini katanya serial Netflix dengan budget yang luar biasa ya ya untuk dapatkan sesuatu yang grand yang oke emang budgetnya harus gede itu konsekuensi logis itu konsekuensi logis uangnya udah nyaris unlimited sih jadi ya udah lah ya itu sih teman-teman dari aku nggak bisa ngomong banyak kecuali memang aku nanti lebih ke teknisnya sih kalau udah kalau udah nonton ya kalau udah nonton kalau aku ya itu sih aku kita kita jadi tahu ekspektasinya nanti mau kemana bukan break bukan jadi wah ini bakal jadi perfect mas turis nggak akan tapi kita harus tahu bahwa ini mau dibawa kemana kalau bar nya itu ke-deliver buatku ya aku udah sangat 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 puas kalau bar nya nggak ke-deliver nah itu baru nanti masalah mungkin ini bukan padanannya juga sih tapi mungkin bisa juga disisipin obrolan tentang live actionnya Koboy Bebop tapi kan aku nggak nonton dan sama-sama di Netflix dan oh kan gitu maksudku itu 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 yang dari awal bilang tadi bahwa awal konten tadi bilang bahwa ada core yang memang harus dijaga gitu dari One Piece dunia fantasi yang sebegitu luas sudah bisa menjaga seperti ini aja udah udah bagus banget itu loh yang jelas dari awal castingnya tidak bermasalah berkembalikan dengan Koboy Bebop Witcher Netflix ini bisa direstriksi segini itu udah prestasi sendiri tidak tiba-tiba menjadikan Kobie cewek tidak tiba-tiba Zoro nya jadi Zan Sanji nya jadi atau Usop nya jadi cewek itu udah perfect bahkan ngomongin castingnya bahkan seoutfit nya dijaga nah ya aku lupa outfit nya ganti-ganti dan semua outfit nya itu pernah digambar nah iya maksudnya tuh emang stick to the source materialnya gitu loh betapa ngelihat trailer itu kenapa aku sangat senang banget karena betapa extra act nya itu terlalu banyak sampai ini tuh memang emang sebuah karya yang dicintai kreator nya kasihan bukan kasihan ya effort full nya ada di director dan art director atau production design jadikan harus memasuk mereka dan mereka kalau udah bilangnya orang-orang yang ada dibalik produksi One Piece mereka fans One Piece itu yang bagus jadi setelah trailer keluar udah ngeluarin setemen mas oke jadi itu dia udah akan menerima kalau banyak fans nya yang mencaci maki nggak papa tapi ini adalah yang terbaik yang bisa kami berikan betul 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 itu stand yang harus bukan harus ya emang stand yang terbaik dan terbenar kayak gitu kan dia tuh sadar bahwa Luffy di stand temennya tuh Luffy itu akan sangat sulit diportraikan ada hal-hal yang tidak mungkin bisa diportraikan Luffy di dunia nyata tapi Inaki pemeran Luffy oh ternyata bisa works ya kalau di tweak gini di dunia nyata jadi udah oke boleh lah boleh oke nggak masalah kayak gini memang yang dijaga Luffy banget ya buat temen-temen yang memang kalau kalau ada yang pernah baca interviewnya Oda sama Aoyama Goso aku pernah bikin artikelnya di apa namanya YouTube Jepang karakter mana yang paling sering disalahpahami oleh sutradara animasi Luffy yang paling sering diganti dialognya sama kalau bikin anime nah Luffy nya itu kadang-kadang sutradara animasinya penulis itu salah paham Luffy itu nggak mungkin ngomong gini ya betul 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 kalau dari Aoyama Goso Gim oke Gim itu enggak segininya makanya bagaimana Oda sensei memuji Inaki bisa membawakan Luffy dengan cara yang mungkin sedikit berbeda tapi oh ya works juga itu buat lu it speaks a lot ya makanya kan kalau temen-temen yang benar-benar concern terhadap adaptasi dari dari non live action ke live action itu sebetulnya kreator live action itu dalam tanda petik memang harus melakukan adaptasi yang luar biasa terhadap source materialnya jadi apalagi Jepang ya apalagi Jepang gitu yang Amrik aja juga melakukan banyak hal untuk diadaptasi gitu salah satu adaptasi Amrik yang paling stick to the source materialnya adalah film Watchmen itu salah satu itu pun adaptasinya juga masih banyak juga banyak gitu jadi nggak bisa memang untuk bilang bahwa nggak kayak di komiknya nggak kayak dimana itu itu udah nggak relevan kalau plug to plug aku pernah aku lupa apa nanti lah kalau aku ingat ada sebuah adaptasi live action yang plug to plug sama source materialnya jadinya membosankan gitu ya ya pernah ada-ada ada pindah media aja ya cuman pindah media plug to plug aja ya oke terhibur tapi jadinya kita nggak dapet sesuatu yang baru kita jadi Oh cuman ya hasil akhirnya Oh rune Kenshin jadi bagus kan karena dia tidak plug to plug ya terutama yang begini Oh ya ya begini dan apa final itu sangat bagus sekarang dia nggak plug to plug karena ya sekali lagi harus ada nah ini nih adaptasi dari non live action ke live action tuh yang paling besar adalah pemilihan fokusnya mau di apanya nah itu tuh kalau Kenshin kan udah jelas di fight short fight nya gitu udah udah jelas disitunya gitu timelinenya bisa dicampur aduk kan bukan dicampur aduk kan ya dipadetin gitu nah One Piece ini nanti setelah kita nonton juga kita akan paham bahwa oh ternyata fokusnya tuh disini karena itu ini yang di fokuskan tuh jadinya bener-bener works yang lainnya bukan dikorbankan tapi memang nggak nggak terlalu jadi fokus sama gitu itu sih yang paling berat yang paling berat udah itu sih oke itu aja sampai capek juga ya panjang juga panjang juga oh ya ini One Piece Day ya hari ini masih One Piece Day ada beberapa pengumuman yang satunya itu adaptasi anime dari salah satu one-shoot yang ada di Comic Wanted Comic Wanted itu kita udah pernah review monster yang itu nyeritain dalam tanda kutip leluhurnya Zuru membelah naga terus apa ada trailer g5 nanti kita bahas sama Sudo terus ada One Piece katanya akan dapat ending lagu ending baru Oh itu aja sih yang aku keregister yang lain agak-agak lupa ada kemunculannya kayak adaptasi dari manganya si wanted itu belum tahu kapan belum baru pengumuman aja Oke judul judul judulnya monster Mas yang mau Oh judulnya monster tetapi di didalam temen-temen banget bagus oke oke udah nonton jangan lupa tadi subscribe subscribe like dan komen tentang kalau kalian juga setuju nggak suka sama trailernya atau serialnya nanti juga tulis aja di kolom komentar gitu pendapat kalian kayak gimana gitu nanti kita bisa diskusi disitu ya sampai ketemu bye ya ya